Oke kita kembali lagi di mata kuliah umum Kali ini kita akan membahas tentang perbedaan mata bor yang umum dipakai di rumahan Teman-teman yang selama ini merasa bahwa mata bor itu sama saja Yuk simak mata kuliah kali ini kita bahas satu persatu ya Karena jenis-jenis mata bor ini sangat banyak sekali teman-teman Oke yang sudah tahu fungsi bor mungkin sudah tidak asing lagi dengan perbedaan-perbedaan itu Namun buat teman-teman yang masih awam kita akan coba bedah satu persatu Bor itu bertujuan untuk membuat lubang pada suatu permukaan Begitu permukaan kayu, beton, besi, atau kaca, atau granit bahkan tanah Nah di mata kuliah kali ini kita akan bahas tiga jenis saja Karena yang tiga ini yang paling umum menurut saya dipakai dan yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari Apa saja itu kita akan bagi menjadi tiga yaitu penggunaan di media kayu, batu, dan besi Tidak dipakai untuk buat lubang di hati wanita ya teman-teman Karena nanti akan semakin banyak bekas-bekas luka yang tersisa Oke yang pertama ini mata bor kayu Teman-teman bisa lihat sekilas ini Saya meraba-meraba bahwa di setiap ulir-ulirnya itu terasa tajam teman-teman Jadi hati-hati saat pegang ini dari arah atas ke bawah atau dari bawah ke atas ini Terasa tajam teman-teman karena dia seperti pahat Nah ini memiliki istilah wood drill beads Jenisnya banyak teman-teman Ada spur beads, ada rotor beads, dan lain-lain Yang paling mencolok di mata bor kayu ini adalah Nih teman-teman bisa lihat Bagian ujungnya itu terlihat lebih runcing Sangat tajam seperti jarum teman-teman Nah di bagian ujung runcing di ulir-ulirnya itu tajam seperti pahat teman-teman Jadi dia selain menusuk dia akan memakan pinggiran kayu untuk membuat lubang Oke yang selanjutnya kita akan melihat jenis mata bor beton Nah bahannya ini terbuat dari baja teman-teman Beda dengan mata bor kayu yang terbuat dari besi yang bisa dipahat ataupun seperti di asa Nah mata bor kayu, eh beton ini Dibedakan atau hal yang mencolok pada mata bor beton ini yaitu Di bagian ujungnya itu ada seperti kuku teman-teman Nah kuku ini terdapat di dua sisi, sisi kanan dan sisi kiri Yang bertujuan untuk memukul beton Jenis mata bor ini terbuat dari baja ya Beda dengan mata bor kayu yang terbuat dari besi Mata bor ini biasa juga disebut masonry beats Jadi mata bor ini bisa memutar dan memukul benda keras Nah ini dia teman-teman kukunya tadi ada terdapat di dua sisi Kanan dan kiri Oke selanjutnya kita akan lihat mata bor besi Nah mata bor besi ini ada juga jenisnya twist drill beats Ada hole saw beats Namun yang paling banyak dipakai itu adalah twist drill beats Selain dia bisa melubangi benda keras Dia bisa juga melubangi benda-benda yang lunak Seperti plastik, kayu, ya hingga baja ya teman-teman Oke jadi kita bisa lihat perbedaannya disini teman-teman Dimana mata bor kayu bagian luarnya itu terasa lebih tajam Dan bagian ujungnya terdapat bagian yang runcing Sangat runcing Sementara mata bor beton itu memiliki karakter yang lebih keras Bagian ujungnya itu memiliki kuku sebelah kiri dan kanan Bukan kiki ya Sementara besi itu bagian ujungnya lebih tumpul Tidak memiliki kuku dan tidak runcing Tetapi memiliki kekuatan yang lebih tinggi Oke kesimpulan mata kuliah momen ini dari saya Yaitu mata bor jenis besi itu lebih banyak fungsi ya teman-teman Alias multifungsi Tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan Di saat menggunakan atau memilih jenis mata bor Yaitu kita harus tahu beban pada mata bor Putaran mata bor, diameter mata bor Hal ini perlu sekali teman-teman saat kita ingin membeli atau ingin menggunakan mata bor Oke di mata kuliah umum kali ini cukup sekian dari saya Mohon maaf kalau ada yang kurang dari penjelasan saya Kalau ada kritik boleh disampaikan di komen Sip Terima kasih teman-teman Sampai bertemu kembali di video selanjutnya Sampai bertemu kembali di video selanjutnya